bismillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alim ayi wa sahbihi wa muntabi'ah hidayah wa nabi'ah wa inna asdaqal hadith kitabullah wa khayr al-hadi hadith sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa sharlal umur muhtathatuhah wa kulla muhtathatin bid'ah wa kulla bid'atin dulala wa kulla dulalatin finnar walal musallif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana di wab'u'alumih siddaraini amin yang kedua kita pendiwini mati ciri-ciri nafsu sing buduhin milih gonyo timbang akhirat nge tapi ngondiwido miliyo bernyongin lampu perlih panjang dunia kebudu wab'u'alumih kumplung ayo milih menes mati lebih gelo yang kedua dia menunda-nunda amal menangi besok atau mengkau tulul amal itu panjang angan dan tulul amal itu menghambat orang bertaubat paham kan menghambat orang bertaubat seharusnya menghambat orang ini berpikir saya berpikir adustobat saya berpikir saya niat adustobat karena adustobat 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 ini sebuah contoh sampan yang kanting kerentek aku sholatnya mengkut jam loro setengah loro sampan ngatur pengeran sampan kerentek seperti itu jam siji kok jalo dipindah setengah loro jam siji sampan ngatur pengeran setengah loro jepunuh jam siji seprapat inna lillahi wa inna ilahi roji un katanya apa katanya aku ngamal akhirat ini diselaki ini selesai negara ini selesai karyawan orang dibewek itu kerja pabri itu ditutup ini penuh orang di indonesia ini boleh ketika saya pernah berkunjung ke hongkong bertemu konsulat jenderal disana dan bertemu tkw 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 disana bekerja disorot menganggung cctv kadang sholat segera nung cctv mengeru toilet kadang sholat mengeru toilet dan mereka bertanya bagaimana berkong sholat di dalam toilet kronom petan tidak diberi kebebasan kumpung jenderal jenderal sampai kaya konsulat di hongkong main untuk bebas sholat ini sebuah contoh songkong pingping ini sholat pengajian di masjid di hongkong aku duwano izini izini wong rong atau seket dibubar tidak sesuai karyawan izin pangel murah akhirnya ketika hari minggu saya jalan-jalan di hongkong tkw ketika libur nangisor wit wit tanang taman hongkong jenderal wong lima wong sepuluh membuat komunitas sendiri wong 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 merindukan kehidupan ketika mereka berada di jawa atau di indonesia ya bisa mereka sholat walaupun dengan keadaan yang tercepit nyantak kodalah samban sholatnya bagaimana ya bisa tapi saya tanya toiletnya luas yang tidak ada CCTV jadi saya masuk toilet ngerti ini sholat sholat sah kurang indonesia langgar om bobe asli ini kerosor nikmat dikone dicabut kenikmatan kuih samban sholat malas neng orang bisa sholat sebuah kenikmatan sholat orang terancam kematian sholat orang terancam dipecat perusahaan sholat dipecat berapin terus ngomong sholat kan berarti awa ayo awa dipe orang yang menunda amal itu berarti yakin orang yang menunda amal itu yakin hidupnya akan sampai nanti berarti ngatur pengiraan budu orang ngerti saman ini jam beropin jam 11 apa yang akan terjadi pada dirimu ngerti 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 setengah 11 apa yang akan terjadi pada dirimu ngerti 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 kok kue yakin pak munih aku pak kok kue ini pak sholat mengkoh budu kue paham maksud enggak ente ren jam setengah sholat apa yang akan terjadi di dirimu rutin rin ha bukan ngerti kok bisa ngong jam setengah sholat pak melakukan ini hati budu kue orang ngerti kok jawab paham maksud enggak berarti berarti pak not pengera nanti ini salah paham 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 jadi nomor si katok budu ini kronom milih sing sirna meninggalkan yang abadi sirna di dunia abadi yang kedua dia tulul amal panjang angan angan seolah-olah dia yakin akan hidup di waktu nanti padahal kita tidak tahu akankah kita sampai nanti terlalu panjang angan-angannya padahal hidup itu tidak ada yang tahu mengkadang mau keneng bikin laku isti obo si harap ke nambih iki wes obo aroh aroh aku laku iki wes obo mismati cok laku